Halo saya Bisa Putra, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dikelilingi oleh kebaikan Balik lagi di konten movie storyline Kali ini saya mau menceritakan sebuah film yang judulnya A Brilliant Young Mind Tapi jujur, setelah menonton filmnya, film ini bukanlah film motivasi Bukan juga tipe film yang pemeran utamanya adalah orang jenius yang bisa mecahin masalah Bukan juga film cinta yang stereotip Film ini cuma tentang satu sisi kehidupan dari orang yang terlahir jenius Tapi kehilangan peran ayah dalam hidupnya Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya Dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Cerita ini tentang seorang anak bernama Nathan Dia adalah anak yang terlahir jenius dan punya kelebihan dalam matematika Dia bisa melihat segala sesuatunya mempunyai pola Awalnya orang tua Nathan yang bernama Michael dan Julie khawatir terhadap tumbuh kembang anaknya Tapi setelah mendengarkan diagnosa dari dokter anak Akhirnya Michael dan Julie mendapatkan jawabannya Bahwa anak mereka memang terlahir unik Pada dasarnya yang harus mereka perhatikan hanyalah kebutuhan sosial dan emosional Nathan Akan berbeda dari anak pada umumnya Bisa dibilang sebagai ayah Michael mencoba membuat kedekatan dengan Nathan Supaya dia bisa dengan mudah mengajari banyak hal Supaya dengan mudah memberikan dukungan pada Nathan dan membangun kepercayaan dirinya sendiri Michael cenderung membiarkan Nathan melakukan yang anaknya itu mau lakukan Sambil mengamati Nathan Michael tahu bahwa memang Nathan adalah anak yang cerdas Namun walau mengetahui anaknya jenius Itu gak menghalangi Michael untuk berbuat konyol supaya Nathan terhibur Dibandingkan dengan Julie, Nathan memang dekat dengan Michael, sang ayah Dia lebih percaya pada Michael dibandingkan Julie Bahkan Nathan gak mau bersentuhan dengan Julie karena Julie adalah perempuan Suatu hari ketika akan mengantarkan Nathan ke sekolah Michael seperti biasa berbicara dengan anaknya itu Michael mengatakan walaupun kadang-kadang orang tuanya gak mengerti apa yang Nathan pikirkan Nathan gak perlu takut dan khawatir Meskipun gak selalu mengerti satu sama lain Bukan berarti bahwa mereka berhenti mencintai satu sama lain Lagi asing ngobrol, insiden pun terjadi Mobil mereka ditabrak oleh mobil yang mengejar lampu kuning Kecalakaan itu belum jauh dari rumah mereka Suara benturan yang keras membuat Julie menyusul mereka dan langsung mengecek keluarganya Namun sayang, Michael gak selamat dari tabrakan keras itu Kehilangan ayahnya membuat Nathan sedih banget Nathan bahkan gak mau dipegang atau dipeluk oleh Julie Dia lebih memilih lari dan gak menghadiri pemakaman ayahnya Singkat cerita waktu berlalu Nathan saat ini tinggal berdua aja dengan ibunya Kehilangan satu-satunya sosok yang bisa diajak bicara dan bercanda Membuat Nathan makin menjadi anak yang sangat tertutup Bahkan Nathan menganggap ibunya gak sepintar dirinya Dan gak cukup pantas untuk diajak berbicara Sebenarnya Julie patah hati dengan situasi ini Menghadapi Nathan sendirian tanpa Michael ternyata gak mudah Tapi dia tetap menunjukkan kesabaran dan toleransi atas hal ini Ketika Nathan berumur 9 tahun Julie mencoba memasukkan Nathan ke sekolah unggulan Supaya kesedihan Nathan atas kehilangan sang ayah bisa teralihkan Di sekolah ini Nathan dipertemukan dengan seorang pria bernama Martin Dia adalah guru Dan dulunya dia dikenal sebagai jenius dalam matematika Yang pernah berkompetisi di Olimpiade Matematika Internasional Ketika melihat coretan-coretan di buku Nathan Martin langsung tahu kalau Nathan adalah anak yang jenius Karena anak umur 9 tahun udah bisa belajar tentang aljabar dan geometri Dimana anak seusianya baru belajar parkalian dan pembagian Jadi lewat kepala sekolah ini Nathan akan ditargetkan menjadi ahli matematika Dan berkompetisi di Olimpiade Martin akan menjadi pembimbing bagi Nathan Sebenarnya Martin adalah guru yang udah kehilangan semangat dan ambisinya dalam matematika Karena penyakit kelainan tulang belakangnya Yang menyebabkan beberapa fungsi tubuhnya gak berjalan dengan baik Tapi ketika melihat Nathan Martin mulai punya tujuan Martin pun mulai menjadi tutor bagi Nathan Untuk mempersiapkan Nathan ikut Olimpiade Matematika Internasional Nathan juga mulai mencari tahu segala yang berhubungan dengan Olimpiade itu Nathan tahu itu adalah sebuah kesempatan besar Untuk melihat bagaimana mereka mengukur kemampuan para siswa dari seluruh dunia terhadap matematika Pada waktu itu, China memegang rekor dengan pemegang medali emas terbanyak Bahkan Nathan mulai mengerjakan soal-soal tersulit yang pernah dikompetisikan di Olimpiade itu Singkat cerita, setelah tujuh tahun berlalu Nathan udah berada di bangku SMA Setelah tujuh tahun membimbing Nathan dalam matematika Martin mengikut sertakan Nathan dalam seleksi Olimpiade Matematika Internasional Setelah mengerjakan soal-soal seleksi, Martin mengajak Nathan berjalan-jalan di taman Nathan penasaran kenapa Martin gagal dalam Olimpiade Martin pun menyalahkan penyakitnya Ketika itu penyakitnya membuat semangatnya turun dan kehilangan ambisi Martin mengingatkan Nathan bahwa saat ini Nathan gak harus membuktikan apa-apa Yang penting, Nathan senang dengan matematika, itu saja sudah cukup Jadi terlepas Nathan akan lolos seleksi atau tidak, Martin percaya Nathan bisa melakukan hal yang menakjubkan di masa depan Suatu hari, Julie seperti biasa akan memberikan makan siang untuk Nathan Permintanya sangat spesifik Nathan mau jumlah bakso-nya harus ganjil atau bilangan prima Dia gak mau kerupuk yang besar dan sebagainya Ketika melihat pesanannya berantakan, Nathan mengatakan kalau Julie selalu saja salah melakukan segala hal Tentu aja kadang-kadang Julie kesal juga menghadapi tingkah Nathan Namun Julie tetap berusaha sabar sebagai ibu Suatu malam, Martin mendatangi Nathan di rumahnya sambil membawa amplop pengumuman Di hadapan Julie dan Nathan, Martin membacakan hasil dari seleksi Dan dinyatakan bahwa Nathan terpilih sebagai salah satu kandidat mewakili Inggris di ajang Olimpiade Matematika Internasional Mendengarkan hal itu, gak ada emosi senang atau apapun dari Nathan Yang dia pikirkan saat itu adalah dia harus pergi belajar Nathan yang udah besar bisa dibilang masih bingung dengan identitas dirinya sendiri Keberadaan ibunya pun gak terlalu berpengaruh di kehidupannya Julie seringkali menangis sendiri karena merasa gagal dalam menghadapi anaknya yang spesial Sebagai salah satu kandidat yang terpilih, Nathan akan menghadapi karantina di Taiwan bersama timnya Martin dan Julie pun mengantarkan Nathan ke bandara Di sana mereka bertemu dengan seorang manajer bernama Richard Orang yang akan menjadi pendamping tim Inggris di Taiwan Richard juga pernah menjadi pendamping Martin waktu dulu Tanpa bahasa bahasi, tanpa mengucapkan selamat tinggal Nathan langsung aja masuk ke ruang tunggu Saat-saat seperti ini memang sering membuat Julie sedih banget Sebelum berangkat, Nathan dihadapkan dengan tantangan baru Dimana dia dipaksa untuk berbaur dengan remaja-remaja lain yang sepintar dirinya dalam hal matematika Dan memiliki keunikan sendiri Ketika berada di rombongan itu, Nathan yang kalau di sekolah dipanggil kutub buku atau orang aneh Kini merasa aneh sendiri berada di antara para orang-orang aneh lainnya Sesampainya di Taiwan, mereka pun diantar ke salah satu fasilitas untuk mereka menjalani kem matematika selama dua minggu Di sana ada kontingen dari negara lain Selain Taiwan yang menjadi tuan rumah kem matematika ini Ada saingan terbarat mereka, yaitu kontingen dari China Inggris dan China akan menjalani kem bersama-sama dalam satu kelas Untuk membawarkan kedua tim ini, Richard dan Lao Tse akan memasangkan mereka satu sama lain Di kesempatan itu, Nathan dipasangkan dengan seorang perempuan bernama Zhang Mei Dia adalah keponakannya Lao Tse Awalnya Nathan canggung, tapi sikap Zhang Mei yang supel membuat Nathan nyaman Apalagi ternyata sebelum ke Taiwan, Nathan belajar bahasa Mandarin dengan cepat Sehingga membuat Zhang Mei lebih takjub dengan sosok Nathan Di asrama, Nathan dipasangkan dengan Lukas Seorang romaja yang gak kalah anehnya dengan Nathan Bisa dibilang dia adalah orang yang Nathan segani Karena Lukas lebih banyak bicara dan terlihat sangat pintar Ketika itu, Nathan mendapatkan panggilan dari ibunya Tapi dia merejek panggilan tersebut Karena memang dia gak terbiasa berbicara dengan ibunya Sebagai gantinya, Nathan malah menghubungi Martin Dan menceritakan apa yang dia rasakan pada Martin Cuma dengan Martin, Nathan bisa berbicara segala sesuatu Sambil dikaitkan dengan angka-angka Suatu hari ketika di kelas, mereka ditantang untuk menjelaskan tentang sebuah persoalan Lukas tampak arogan ketika menjawab Sedangkan Nathan yang pendiam ketika itu Ditanya Richard dan disuruh untuk menjelaskan Nathan diam seribu bahasa Selesai kelas itu, Nathan mendatangi Richard dan memberikan tulisannya Sebuah persoalan lain yang dia coba selesaikan Tapi menurut Richard, Nathan cuma lebih suka menyulitkan segala sesuatu Padahal sesuatu bisa lebih sederhana Richard pikir Martin udah mengajari segalanya pada Nathan Richard juga gak setuju Martin masih menyalakan tentang penyakitnya atas kegagalannya dulu Padahal Stephen Hawking udah jadi contoh nyata Bahwa selama otak masih berfungsi, maka gak ada alasan untuk gagal Sementara itu di Inggris, Martin melakukan kontrol pada penyakitnya yang makin banyak kambuhnya Martin disuruh untuk pergi ke support group supaya dia bisa berbagi masalahnya Karena sharing kadang-kadang bisa membantu kesembuhan mental Setelah dari sana, Martin diundang Julie ke rumahnya Ternyata Julie ingin Martin mengajarinya matematika Julie pikir Nathan mau berbicara dengannya jika dia paham matematika Kembali ke Taiwan Nathan masih kesulitan berbaur dengan teman-teman skuad olimpiade Dia bahkan lebih memisahkan diri ketika teman-temannya pada sibuk bercanda Ketika itu Nathan gak sengaja malah mengampiri rekan satu timnya yang bernama Rebecca Satu-satunya perempuan di skuad ini Rebecca memanfaatkan matematikanya dalam permainan piano Jadi dia pun mengundang Nathan untuk bermain bersama Nathan yang jenius matematika tentu aja mudah menangkap pelajaran singkat itu Bahkan dia membuat Rebecca terkagum-kagum Di hari yang lain, Nathan pergi bersama Zhang Mei Nathan mempelajari segala sesuatu yang baru dari matematika Cina Dan Zhang Mei mengajari Nathan tentang ilmu baru itu Karena Nathan bisa sedikit bahasa Mandarin Mudah bagi Zhang Mei mengajari Nathan Zhang Mei bahkan dengan mudah mengatasi keanehan-keanehan Nathan Dan itu membuat Nathan nyaman, dekat dengan Zhang Mei Ketika di kelas, Richard memberikan persoalan yang lumayan sulit Lagi-lagi, Richard menyuruh Nathan maju ke depan Nathan yang bersembunyi di belakang Gak menghalangi Richard untuk menunjuknya Supaya dia memperlihatkan kemampuannya Nathan gak pernah bicara di depan kelas sebelumnya Rebecca bahkan khawatir Nathan akan dipermalukan lagi di depan banyak orang Tapi gak disangka Walau dengan malu-malu, Nathan mencoba menjelaskan persoalan itu Seperti sesuatu yang udah dia kuasai Bahkan Richard dan Lause juga kagum dengan analisa Nathan Akhirnya Nathan berhasil memaksakan dirinya untuk keluar dari zona nyamannya selama ini Mendapatkan pengakuan dari orang lain ternyata gak seburuk yang dia bayangkan Hal yang sama juga dilakukan oleh Martin Setelah lama memendam masalahnya seorang diri Dia juga akhirnya pergi ke support group yang udah lama dia hindari untuk hadir Nyatanya membagikan masalahnya kepada orang lain yang senasib Membuat mentalnya membaik Benar kata orang Air mata akan membersihkan jiwa dan melegakan perasaan Ketika di perpustakaan Isaac, Lucas, Nathan, dan Puff Tengah berdiskusi akan sesuatu Seperti biasa, Lucas menunjukkan dominasinya dengan memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang pintar Tapi Isaac gak suka dengan sikap Lucas yang terlalu kaku Akhirnya mereka terlibat perdebatan dan Lucas memilih untuk pergi Nathan yang gak tau apa-apa tentang bersosial dengan orang lain Tentunya bertanya Isaac mengatakan bahwa kadang kita harus beradaptasi Supaya bisa membaur dengan yang lain Di malam harinya, Nathan kembali lagi menghabiskan waktu bersama Zhang Mei Nathan dibawa berkeliling oleh Zhang Mei yang udah tau daerah-daerah di Taiwan Nathan mengkhawatirkan tes mereka besok pagi Tapi Zhang Mei mengajarinya untuk mengistirahatkan otak dan membersihkan pikiran sesekali Nathan kagum sama China Karena disana orang pintar gak dibully seperti di Inggris Kesokan harinya, setelah dua minggu menjalani camp Akhirnya mereka pun akan menjalani final tes Dari masing-masing squad hanya akan dipilih enam orang dengan nilai tertinggi Untuk mewakili negara berkompetisi di Olimpiade Matematika Internasional di Inggris Mereka akan menjalani tes ini dengan simulasi Olimpiade Dan Richard menjelaskan aturan-aturan tersebut sebelum dimulainya tes Ketika itu, soalnya hampir sama beratnya dengan Olimpiade Semuanya berusaha semaksimal mungkin demi lolos mewakili negaranya Singkat waktu, tes pun selesai Nathan merasa bahwa dia gagal menjawab soal-soal itu Singkatnya di hari lain, Richard mengumumkan anak-anak yang lolos Isaac, Rebecca, dan Puff menjadi orang yang meraih lima orang teratas Sedangkan peserta ke-enam diperbutkan antara Lucas dan Nathan Skornya sama-sama mengecewakan Tapi Nathan lah yang lolos menjadi peserta terakhir yang akan ikut Olimpiade Lucas sangat terpukul dengan hasil ini Dia sempat stres dan melukai dirinya sendiri Sempat terpikir omongan Isaac yang menganggap dirinya terlalu kaku dan gak ada selera humor Apalagi karena gagal memperoleh posisi di Olimpiade Membuat Lucas makin dijauhi teman-temannya Lucas sampai-sampai menonton video komedi di internet Untuk membantunya beradaptasi Dan berusaha untuk menjadi orang yang lucu Tapi sayang Lucas tetaplah Lucas Bahkan dengan usahanya Dia masih dipandang aneh Nathan mencoba menghibur Lucas bahwa dia berbakat Dan dia bisa melakukan sesuatu yang hebat di masa depan Tapi Lucas tetap kecewa dengan dirinya sendiri Tiba lah hari kepulangan Sebelum masuk bis Richard berbicara empat mata dengan Nathan Richard mengatakan bahwa Nathan udah melakukan usaha yang baik di dalam kem matematika ini Tapi karena Nathan gak bisa ditebak dan gak konsisten Richard jadi khawatir Richard menyuruh Nathan untuk fokus Kalau mau mengejar medali Dan gak terganggu dengan kehadiran Zhang Mei di rumahnya nanti Singkat waktu tibalah mereka di Inggris Karena pertandingan Olimpiade akan diadakan di Universitas Cambridge, Inggris Squad Inggris yang akan menjadi host atau tuan rumah untuk anak-anak dari China Zhang Mei pun akan tinggal di rumahnya Nathan selama di Inggris Setibanya di rumah Julie dan Martin menyambut kedatangan Nathan dan Zhang Mei Tapi Nathan marah karena Julie mengeluarkan mainan kereta api pemberian sang ayah dari kamarnya Pesta penyambutan itu malah jadi canggung Nathan jadi marah dengan ibunya Julie pun mencoba meminta maaf pada Nathan Untuk mencairkan suasana Julie mencoba membahas tentang Zhang Mei Ternyata Nathan yang udah beranjak dewasa sebenarnya udah mulai merasakan hal yang berbeda dalam dirinya setelah dia dekat dengan Zhang Mei Sayangnya dia gak mengetahui perasaan itu Karena memang sedari kecil Nathan gak pernah mempelajari emosi dari siapapun Nathan masih gak bisa membedakan perasaan suka dengan benda dan suka dengan orang lain Nathan pikir semua hal bisa dihitung dengan matematika termasuk emosi Bahkan ketika itu dia dengan santai mengatakan pada Julie kalau Zhang Mei bisa tidur di kamarnya saja Di hari yang lain mereka pergi ke Universitas Cambridge Tempat olimpiade akan diadakan Mereka menghadiri acara pembukaan dimana para kontingen dari berbagai negara dihadirkan dan diperkenalkan Untuk menghadapi olimpiade besok mereka akan tidur di asrama mahasiswa Ketika malam hari Zhang Mei gak bisa tidur Jadi dia menemui Nathan di kamarnya Nathan yang memang anak polos masih bingung dengan yang dia rasakan saat itu Dia tahu ada keanehan di perasaannya Tapi dia masih belum tahu emosi apa yang lagi dia rasakan Di pagi hari Lao Tse Deng memergoki mereka tengah tidur berdua Tidur aja gak ngapa-ngapain Hal itu tetap aja membuat Lao Tse yang notabene adalah pamannya Zhang Mei marah besar Karena menganggap keponakannya itu udah membuat malu keluarga Zhang Mei mencoba membela dirinya Tapi Lao Tse udah terlanjur kecewa Karena harusnya Zhang Mei datang ke Inggris untuk berkompetisi Bukannya untuk pacaran Zhang Mei pun kemudian memilih untuk meninggalkan kompetisi dan pulang lebih dulu ke China Nathan pun jadi kebingungan dengan perasaan yang dimilikinya terhadap Zhang Mei Dan juga keikut sertaannya dalam Olimpiade Matematika Nathan bingung harus berbuat apa dan bagaimana Kompetisi pun dimulai Semua peserta mulai dimasukkan ke dalam ruangan tes Richard pun memulai kompetisi Di saat itu Nathan mencoba untuk fokus mengerjakan soal-soal yang ada di depannya Tapi semakin keras dia berpikir Dia malah gak bisa berkonsentrasi Semakin dia berpikir Semakin dia ingat dengan rasa kehilangan dengan orang yang dia cintai yaitu ayahnya Jadi Nathan pun gak mau itu terulang lagi pada Zhang Mei Nathan pun memilih untuk meninggalkan ruangan dan kompetisi Tentu saja Martin yang kala itu jadi pendamping jadi heran Begitu juga dengan Richard Julie mencoba mengejar Nathan yang gak tau lari kemana Ketika itu Julie menemukan Nathan tengah duduk di restoran China favoritnya Jadi dengan perlahan sebagai ibu Julie pikir ini adalah saat yang tepat baginya Untuk menjadi support sistem bagi Nathan Bisa dibilang seumur hidupnya Nathan baru kali ini berurusan dengan sesuatu yang melibatkan emosinya Sedangkan dia gak mengenali emosinya sejak kepergian sang ayah Nathan menceritakan bagaimana otak dan tubuhnya bekerja secara berbeda Ketika dekat dengan Zhang Mei Julie menjelaskan bahwa Ketika seseorang mencintai orang lain Maka itu akan menambah nilai dalam diri orang itu Begitu juga ketika mereka pergi Maka akan ada sesuatu yang hilang di hati Julie mengajarkan Nathan bahwa gak semua hal bisa dihitung dengan rumus Gak semua hal bisa dihitung dengan matematika Julie pun akhirnya punya kesempatan menanyakan Bagaimana Nathan bisa banyak bicara dengan Michael Sedangkan dia sebagai ibu tidak seperti itu Nathan mengatakan bahwa Michael membuatnya tertawa dengan tingkah konyolnya Pertama kalinya Nathan mulai mengenali emosi Dan pertama kalinya juga sebuah percakapan yang intim antara ibu dan anaknya yang spesial terjadi Untuk menghibur Nathan Julie mengajaknya untuk menyusul Zhang Mei ke stasiun Ketika itu Nathan udah mau duduk di depan bersama ibunya di mobil Bahkan memegang tangan ibunya dengan cinta Film pun selesai Ternyata memang Orang yang dalam tanda kutip berbakat Seolah-olah yang ada di pikiran kita adalah Orang yang punya kecerdasan tinggi Tanpa adanya rasa kemanusiaan dalam dirinya Padahal yang kita tidak tahu Mungkin di dalam dirinya juga mengalami pergolakan sisi emosional mereka Cuma mungkin manusia seperti Nathan yang belum dapat menjangkau atau mengenali dengan baik Karena terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri Seperti kata Albert Einstein Tidak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan Tidak semua yang bisa diperhitungkan bisa dihitung Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Besa Putra To be continued Terima kasih telah menonton